Halo kawan-kawan semua, selamat berjumpa kembali dalam channel Fisics Corner Yes, hari ini saya ingin membahas kembali tema tentang Pembahasan Fisika SPMPTN 2018 Kode 455 Tema yang kita ambil pasti bisa fisika Karena fisika tidaklah susah Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe Di channel ini Ketik tombol Ketik komen ataupun tekan tombol like Oke, tonton sampai dengan selesai Karena ini insya Allah akan bermanfaat buat kalian Yang hendak menempuh ujian perkuruan tinggi negeri Yang subscribe, yang like, yang komen Saya doakan kalian bisa masuk perkuruan tinggi negeri Sesuai dengan jurusan dan Fakultas yang kalian idam-idamkan Oke, langsung saja Kita mulai dari nomor 16 Sebuah benda bergerak pada binang X, Y Dengan kecepatan V0 Oh, sorry, VX VX fungsi T sama dengan 2T plus 5 Dan VY fungsi T Sama dengan 6T minus 2 Jika diketahui T sama dengan 0 Ketika benda berada pada X0 sama dengan 2 meter Dan Y0 sama dengan minus 1 meter Pada saat T satu detik Sama dengan berapa Oh, ini pertanyaan adalah pada saat satu detik Y berapa Ataupun X berapa Dan kemudian besar percepatannya adalah berapa Oke, kita lihat bagaimana jawabannya Jawabannya ternyata A Kenapa A kita lihat Oke Yang terpenting adalah cari dulu percepatannya Atau hal yang mudah itu adalah cari percepatannya Percepatan dalam arah sumbu X maupun sumbu Y Dengan mendiferensiasi persamaan kecepatan Sebagai fungsi waktu Didiferensiasi terhadap T Dan kalian bisa lihat VX cuma hilangkan T-nya aja Dan angka 5 Jadi percepatan di X itu sama dengan 2 Dan percepatan di Y juga sama dengan 6 2 dan 6 2 dan 6 kalau kita pitagoraskan Karena percepatan Resultan percepatan adalah nilai pitagoras X dan Y Dalam arah X dan Y 2 kuadrat 4, 6 kuadrat adalah 36 4 tambah 36, 40 Iya, betul Akar 40 Jadi berkemungkinan adalah jawabannya itu A dan B Didiferensiasi saja Kemudian cari nilai Y dan X Dari rumus gel BB Y ini adalah Y0 plus V0T plus Tengah AT kuadrat Pada saat Y0 itu minus 1 Dan kemudian kecepatan awal V0 itu adalah minus 2 Ini dalam arah sumbu Y kita masukkan nilai T ketika 1 detik Ketika 1 detik 6 kali 1 dikurang 2 Sehingga kecepatan awalnya adalah minus 2 Dikali T Dikali T 1 plus setengah A nya adalah 6 dalam arah sumbu Y Dikali 1 kuadrat Maka Y sama dengan minus 1 plus minus 2 plus 3 Iya, sama dengan 0 meter Y 0 meter dengan percepatan akar 40 Jadi jawabannya adalah yang A Oke, selanjutnya nomor 17 Wow Perhatikan gambar ini Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Yang ingin komen Komen saja Jangan ragu-ragu Jika ada yang kalian tidak mengerti Bagaimana cara ini dan itu Silahkan komen saja Bebas ya Seolah nanti akan saya balas Ada benda Ini bulatan bola ya Pada tali A dan B Dengan panjang tali A dan B 1 meter dan 1 meter Kemudian Terikat pada suatu Rode kayu ya Ketik Dengan jarak 1 meter Kita lihat Bola kecil bermasa 100 gram Terikat pada sebuah batang Melalui dua tas tali Seperti tunjukkan oleh gambar di atas tadi Jika batang berputar Sehingga tegangan tali A adalah 3 newton Kecepatan sudut bola adalah berapa Kecepatan sudut bola ya Ketika diputar A, B, C, D, E Ya kita lihat Nah jawabannya adalah A Kenapa A Kita lihat Untuk lebih mudah mengerjakan soal Baiknya kita adalah mengurai gaya-gaya yang bekerja pada Benda-benda tersebut ya Sistem benda tersebut Perhatikan dengan sesama Ya Di A ada tegangan tali T A Kemudian membentuk sudut terhadap bidang horizontal T Maka Akan terure dalam sumbu X dan sumbu Y Ke kiri ada T A cos T Dan ke atas ada T A sin T Kemudian B juga sama ada T B Sudut saya kira sama ya T B cos T Dan di seberang adalah T sin T Dan kemudian bola tadi juga memiliki berat Sama dengan M kali G Nah tentang sin T Cos T Bisa kalian lihat bahwa T Di depan sudut T Itu sebenarnya setengah meter Sisi miring 1 meter Iya Misalnya kita dapatkan sin T itu Semua setengah Kita bagi dengan 1 Setengah Setengah itu Nilai dari sin T Atau T itu sama dengan 30 derajat Oke kita lihat seperti ini Nah Ini berdasarkan Kestimbangan benda teker Ya Ya T A ini tidak sama dengan T B Ya Yang pertama gunakan sigma F Pada sumbu Y adalah 0 Ya sehingga kita dapat bahwa T A sin T Min T B sin T Min W sama dengan 0 Ya Dengan teta 30 derajat Karena merupakan setengah dari segitiga Sama sisi Ya Tadi yang saya bilang Maka kalau kita masukkan T A kali sin T Sama dengan T B kali sin T Plus W Ya T A 3 Ya sin 30 Sama dengan T B kali sin 30 plus 1 3 kali setengah Sama dengan T B Dikali setengah Plus 1 Jadi 1 sama dengan T B kali setengah Didapatlah T B sama dengan 2 Newton Ya Nah Kita lihat Ketika benda berputar Dia memiliki gaya sentri petal Betul Ya Dan gaya sentri petal ini Ya Arahnya berlawanan Dengan nilai T sin Ya Eh sorry T cos T A cos teta Juga T B cos teta Maka Nah T A cos teta Ditambah T B cos teta Sama dengan M Omega kuadrat Kali R Gaya sentri petal Dikali Cos teta Juga Ya Kenapa Ya Karena itu L cos teta R itu sebagai jari-jari R sebagai Panjang tali Dikali cos teta Sehingga cos teta ini bisa kita coret-coret-coret T A 3 T B 1 Kemudian Seper 10 Ya Masa Kali omega Kali 1 Iya Omega kuadrat Sama dengan 40 Jadi Omega sama dengan Akar 40 Atau 2 akar 10 Radian per second Nah Dengan demikian ya Jadi dengan Menggunakan Konsep hukum Newton Yang Pertama Sigma F Pada Sumbu X Ataupun Sumbu Y Sama dengan 0 Terlebih dulu Kita harus menggambarkan Gaya-gaya yang bekerja Pada benda tersebut Oke Mudah-mudahan Kalian paham Sekarang Nomor 18 Nah Ini sedikit Lebih kompleks Jangan lupa Untuk subscribe Yang belum subscribe Ketik Komen Ya Saya yakin Kalian pasti Ada hal-hal Yang ditanyakan Jangan ragu Untuk komen Insya Allah Saya balas Komen itu Yang subscribe Saya doakan Untuk Dan bisa Masuk PTN Favorit TBUI UGM Unsud Undit ITS 4 Ataupun PTN Favorit Lainnya Oke Kita lihat Sini ada Dua Cutrol Dengan jari-jari Diameter Beda-beda Yang besar Itu 4R Yang kecil Adalah 2R Iya Nah Sebuah sistem Mekanik Diperlihatkan Pada gambar Sudut Kemiringan Teta Adalah 30 Dan Bidang Miring Licin Sistem Berada Dalam Keadaan Setimbang Serta Masa Cutrol Dan Masa Pegas Diabaikan Jika Setiap Masa Dijadikan Dua Kali Semula Salah Salah Satu Cara Yang Dapat Dilakukan Agar Sistem Dapat Setimbang Adalah Bagaimana Supaya Setimbang Jawabannya Adalah D Konstanta Pegas Menjadi Dua Kali Semula Dan Pertambahan Panjang Pegas Tetap Kita Lihat Ini Yang Kita Perhatikan Dari Opsi ABCDE Itu Berbicara Tentang Konstanta Pegas Dan Pertambahan Pegas Pertambahan Panjang Pegas Jadi Yang Kita Lihat Adalah K Dengan Delta X Oke Kita Lihat Pembahasannya Nah Ini Adalah Gambar Atau Bagian Bagaimana Gaya Gaya Pekerja Pada Benda M1 Terlihat Seperti Ini Dia Ada Berat W1 Dan Kemudian Arah Paralel Terat Bidang Biring Sebagai W1 Sinteta Kemudian Ada Tegangan Tali T1 T1 Yang Kekanan Pada Katro Itu Sama Dengan 2 T1 Karena Dalam Keadaan Setimbang Otomatis Gaya Yang Paralel Ke Atas Akan Sama Dengan Paralel Ke Bawah Sehingga Itu Jadi Sama Dengan 2 T1 Kemudian Nah Pada Katrol Juga Berlaku T1 Dan T2 T1 Ini Bekerja Pada Katrol Diameter 2R T2 Bekerja Pada Katrol Diameter 4R Dan T2 Ini Bekerja Pada Masa 2 Dan Masa 2 Memiliki Berat W2 Kemudian Kalian Paham Dengan Diagram Grafik Vektor Gaya Ini Jika Kalian Punya Waktu Coba Coba Untuk Menggambar Sedikit Demi Sedikit Agar Kalian Bisa Mengerti Selanjutnya Karena Kita Tahu Sistem Sembang Maka Kartrol Tidak Berputar Lagi Kembali Gunakan Hukum Sebenarnya Ini Adalah Trog Hukum Hukum Statis Bahwa Sigma Trog Sama Dengan 0 2R Kali T1 Sama Dengan 4R Kali T2 Maka T1 Sama Dengan 2T2 Ini Yang Bekerja Pada Kartrol Kemudian Kita Tahu Hukum Kestimbangan Sistem Karena Dia Diam Sigma F Sama Dengan 0 W1 Sin 30 Sama Dengan 2T1 Ini Adalah Yang Bekerja Pada Benda M1 Yang Tadi Kita Lihat W1 Adalah M1 Kali G Sin 30 Setengah Kemudian 2T1 Itu 2 K Delta X Karena T1 Itu Sebenarnya G Yang Bekerja Pada K Troll K Delta X Itu berarti Bahwa M1 Dikali G Ini Proporsional Atau Sebali Dengan K Kali Delta X Dan Dan Kemudian W2 Sama T2 Atau Setengah Dari T1 Karena T2 Adalah Setengah Dari T1 Artinya M2 Kali G Ini Adalah K Kali Delta X Juga Berlaku Artinya Apa Nah Ini Karena Ini Ada Dua Buah Kemungkinan Jawaban A Dan D Kita Kembalikan Ke soal Meminta Sistem Tetap Seimbang Sehingga Meminimalisir Perubahan Posisi Benda Benda Pada Sistem Berarti Kita Pilih Yang D Dimana D Ini Adalah Konstanta Pegas Menjadi Dua Kali Semula Dan Pertambahan Panyang Pegas Tetap Dua Kali Tetap Selanjutnya Nomor 19 Jangan lupa Untuk Subscribe Like Ataupun Comment Saya doakan Kalian Yang Subscribe Bisa Masuk Perbuan Tinggi Negeri Yang Kalian Hidamkan Baik Nomor 19 Seorang Pelari Maraton Bersiap Untuk Lari Dengan Menampakkan Kakinya Pada Pijakan Yang Berketebalan 8 cm Dan Luas 12 cm Persegi Jika Kaki Pelari Menekan Dengan Gaya 25 N Pada Pijakan Dan Modulus Geser Pijakan 2 x 10 45 N Per meter Persegi Maka Nilai Tangen Dari Sudut Gesernya Adalah Berapa Wow Ini Kalau Bicara Modulus Geser Berarti Berkaitan Dengan Modulus Elastisitas Kita Lihat Jawabannya Adalah E Benar Nah Ini Kurang lebih Bagian Diagram Dari Pergeseran Ketika Ada F Kemudian Terjadi Pergeseran Sejauh Delta L Pada Panjang Mula Mula L Pada Luas Penampang A Ya Ternyata Modulus Geser Memiliki Kemiringan Dengan Modulus Elastis Jadi Kalau Ada Kata Modulus Seperti Fisika Harus Mulai Curiga Jangan Jangan Soleh Marah Elastis Dilihat Dari Yang Dekat Tahunya Jadi Kita Gunakan Formula Modulus Yang Y Atau Modulus Yang Adalah F Kali L Ya F Kali L A Kali Delta L Sehingga Kasus Dramal Ini Kasus Tangent Itu Adalah X Y Per X Artinya Sudut Depan Dibagi Jarak Jarak Muka Sudut Dibagi Dengan Jarak Sama Sudut Itu Artinya Delta L Per L Sehingga Dilupat Persamaan Baru Bawah G Sama Dengan F A Tangan Teta Atau Tangan Teta Sama Dengan F A G F Dibagi A Dan G F 25 Kali 10 Pangkat 4 Luas penampangnya Adalah 12 Kali 2 Kali 10 Pangkat 5 Sehingga Ini Sama Dengan 25 Per 240 Kita Desimalkan 0,104 Itu Adalah Nilai Tangent Geser Pergeseran Dengan Menggunakan Konsep Modulus Oke Nomor 20 Jangan lupa Untuk Subscribe Channel Ini Mendukung Channel Ini Tetap Berkembang Nomor 20 Sebuah Balok Kayu Bermasa 7,5 Kilogram Dan Bervolumen 0,01 Meter Kubik Dimasukkan Kedalam Air Masa Jenis Air 1 Kali 10 Pangkat 3 Besar Gaya Untuk Menahan Balok Agar Terbenam Seluruh Dalam Air Kalau Terbenam Ini Pasti Dengan Gaya RC Medes Oke Kita Lihat Gambarnya Kurang Lebih Seperti Ini F Yang Atas Itu Adalah Benaman Tenaga Benaman Kita Kemudian W Itu Adalah Berat Dari Masa Balok Tersebut Dan F A Itu Sebagai Gaya RC Medes Nah Ketika Dalam Kadar Simbang Gaya Kebawah Sama Dengan Gaya Keatas Ya Dan Kita Kita Berlakukan Lagi Hukum Pertama Newton Total F Sama Dengan Nol Gaya RC Medes Sebagai Rho GV Kita Hitung Dulu Gaya RC Medes Rho 1000 G10 Dan Volume Seper 100 Dapatlah F RC Medes 100 Newton Nah F RC Medes Min W Min F Sama Dengan 0 100 Dikurang 75 Sama Dengan F Maka Gaya Bernamanya Itu Adalah 25 Newton Ya Semoga Kalian Mengerti Bisa Paham Dengan Yang Saya Jelaskan Ini Jika Ada Yang Tidak Mengerti Tulis Di Kolom Komentar Ya Jika Ada Yang Disampaikan Tulis Di Kolom Komentar Nomor 21 Di Dalam Sebuah Wadah Tertutup Terdapat Es Dengan 700 Gram Air Pada Keadaan Setimbang 0 Derajat Celsius 1 ATM Selanjutnya Es Dan Air Itu Dipanaskan Bersama Sama Selama 160 Detik Pada Tekanan Tetap Dengan Menggunakan Pemanas 2100 Watt Diketahui Kalor Lembur Es 80 Kalori Per Gram Kalor Sinis Air 1 Kalori Gram Min 1 Kelvin Min 1 Dan 1 Kalori Adalah 4,2 Joule Pada Keadaan Akhir Terdapat Air Pada Suhu 20 Celsius Jika Efisiensi Pemanas 80% Maka Masa Es Itu Adalah Berapa Tentang Kalor Tentang Energi Kalor Yang Dikaitkan Dengan Pemanas Listrik Jadi Nanti Ada Hubungan Antara Energi Listrik Yang Kemudian Dipakai Menjadi Energi Panas Tapi Yang Terjadi Hanya 80% Dari Energi Listrik Ini Yang Terpakai Menjadi Energi Panas Sehingga Kita Lihat Dayanya Sendiri Adalah 80% Dari 2100 Watt Jadi Yang Kita Pakai Adalah 1680 Watt Oke Nah Gunakan Color Untuk Dimasukkan Ke Sistem Jadi Ini MC Delta T Ditanda MC Delta T Punya Air Dan Punya S Kemudian Kali MC Delta T Lagi Sama Dengan P Kali T Sehingga Kalau kita Ceret 80 Dengan 10 Lapan 700 Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dapatlah 10 M Sama Dengan 5000 Maka M Sama Dengan 500 Atau Ini Dalam Unit Gram Ya 500 Gram Nomor 22 Jangan lupa untuk Subscribe Tekan tombol like Jangan lupa Kalian suka ini Nomor 22 Suatu bejana Kokoh Yang berisi Gas ideal Dikocok Berulang-ulang Manakah Pernyataan yang benar Tentang Keadaan Gas Setelah Dikocok Apakah A Temperatur gas Bertambah Meskipun Energi Dalamnya Tetap Apakah B Temperatur gas Bertambah Tanpa Gas Melakukan Usaha C Energi Dalam gas Berkurang Karena Sebagian Berubah Menjadi Kalor D Gas Melakukan Usaha Sebesar Penambahan Energi Dalamnya Dan E Adalah Temperatur gas Bertambah Sebanding Dengan Penambahan Kelajuan Molekul gas Coba Kalian Bayangkan Ketika Gas Tersebut Kita Kocok Jawabannya Adalah B Temperatur gas Bertambah Tanpa Gas Melakukan Usaha Kenapa Tidak Melakukan Usaha Karena Terutup Dalam Suatu Bejana Ketika Dikocok Ini Akan Timbul Tumbukan Tumbukan Antara Partikel Gas Sehingga Menimbulkan Kenaikan Suhu Ini Penjelasan Secara Membelang Karena Bejana Dikocok Partikel Gas Di Dalam Bejana Akan Semakin Sering Bertumbukan Dan Akhirnya Kelajuan Partikel Gas Akan Bertambah Sedangkan Kita Tahu Bahwa Bejana Tersebut Volume Tidak Berubah Ini Berarti Usahanya Sama Dengan Nol Ini W Sama Dengan P Kali Delta V Karena Kelajuan Molekul Bertambah Maka Energi Kinetik Tiap Partikel Gas Juga Bertambah Nah Itu Pula Energi Kinetik Total Atau Biasanya Energi Dalam Gas Bertambah Pula Sehingga Suhunya Akan Naik Ini Delta U Perubahan Energi Dalam Sebanding Dengan Perubahan Suhu Dan Perubahan Kuadrat Kecepatan Oke Mudah-mudahan Ini bisa Dipahami Selanjutnya Nomor 3 Jangan Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Belum Like Belum Komen Silahkan Berikan Komen Komen Apa Aja Misalkan Kalian Masuk KetB Saya Masuk KetB Komen Masuk Kui Dan Sebagainya Nomor 23 Dua Buah Balok Berskaliu Kecil A Dan B Terapung Di Permukaan Danau Cara Keduanya Adalah 150 cm Ketika Gelombang Sinusoida Menjalar Pada Permukaan Teramati Bawa pada T Sama dengan 0 detik Balok A Berada Di puncak Sedangkan Balok B Berada Di Lembah Keduanya Dipisahkan Satu puncak Gelombang Pada Saat T Satu detik Balok A Berada Di titik Seitimbang Pertama Kali Dan Sedang Bergerak Turun Manakah Pernyataan Yang Benar Tentang Gelombang Pada Permukaan Tersebut Coba Kalian Amatin Dulu Ini Ada Opsi A B C D E Tapi Kita Lihat Jawabannya Ini Sangat Mudah Sekali Bahwa Kita Cuma Melihat Frekuensi Ini Dari Seper Periode Periode Itu Adalah 4 Second Kenapa 4 Second Karena Pada Sati Satu detik Balok A Berada Di titik Setimbang Pertama Kali Sedang Bergerak Turun Jadi Jawabannya Jadi jawabannya Adalah Yang C Nomor Nomor 24 Tentang Listrik Perhatikan Ini Serangkaian Sangat Sederhana Terdiri S S Lampu Yang Dirangkaian Paralel Terhadap Tegangan Apa Pertanyaannya Kita Lihat Seorang Anak Merangkai Lampu S S S Dan Sumber Tegangan Seperti Gambar Pada Saat S Ditutup Yang Akan Terjadi Adalah Kongslet Nanti Lampu Tidak Akan Nyalah Betul Enggak Jawabannya Adalah C Lampu Mati Betul Ya Kalau Kita Hubungkan Jadi Kongslet Karena Dirangkaian Paralel Jadi Jawabannya C Mudah Sekali Saya Kira Kalian Tanpa Harus Belajar Juga Bisa Langsung Menjawab Seperti Itu Ya Oke 25 Gambar Apa Ini Silahkan Kalian Amatin Sambil Tekan Tombol Subscribe Yang Belum Klik Atau Kalian Comment Yang Belum Comment Silahkan Seolah Saya Akan Balas Comment Tersebut Ya Nomor 25 Ini Gambar Seperti Itu Ada R Ada M Ada Theta Dua Buah Kawat Konduktor Yang Sejajar Berjarak 1 Meter Pasang Membentuk Sudut Theta 30 Derajat Terhadap Horizontal Ujung Ujung Bawa Kedua Terhubung Terhubung Dengan Resistor 3 Ohm Sebuah Batang Konduktor Dengan Masa M Bergeser Turun Di Sepanjang Rel Oh Ternyata Ini Rel Tanpa Kehilangan Kontak Dengan Rel Sehingga Rel Dan Batang Membentuk Suatu Rangkaian Tertutup Pada Daerah Tersebut Terdapat Medan Magnet Seragam Yang Besarnya B 2 Tesla Dan Berarah Horizontal Batang Turun Dengan Laju Konstan V 3 M Per Sekon Masa Batang M Adalah Berapa 0,2 0,4 0,6 0,8 Atau 1 Kilogram Oke Kalian Bisa Lihat Lagi Atau Kita Langsung Jawab Di Ada Gambarnya Juga Iya Ini Ada Bagan Oke R Dengan Panjang L Kemudian Batang M Bermasa W Ini Membentuk Sudut Teta Sehingga W Sin Teta Karena Lajunya Konstan Maka Percepatannya 0 Atau Jumlah Gaya Sama Dengan 0 Hukum Newton Yang Pertama Dan Gaya Lorenz Ini Gaya Yang Bekerja Pada Kawat Ini Adalah Gaya Lorenz B I L Sinteta Ya Dan I Ini Adalah E Per R Ya E M F Ya Dimana E Sama Dengan B L V Sinteta Ya Dibagi R Dikali L Lagi Dikali Sinteta Atau F Lorenz Akan Jadi B Kuadrat L Kuadrat V Dikali Sint Kuadrat Teta Kali R Nah Seperti Ini Gaya Lorenz Yang Terjadi Adalah Seperti Itu B Kuadrat Dikali L Kuadrat Dikali V Dikali Sint Kuadrat Teta Dibagi R Kita Masukkan B Adalah 2 2 Kuadrat 4 L 1 M 1 Kuadrat 1 V 3 Sint Teta Adalah Setengah Kuadrat Jadi 1 4 Dibagi R Nya Adalah 3 Maka Hasilnya Adalah 1 Jadi G Lorentz Nya Adalah 1 Newton Nah Kemudian Kita Lihat Pada Hukum Newton Yang Pada Sumbu Ini Sumbu X Atau Sumbu Y Oke F Lorentz Min W Dikali Sint Teta Pada Sumbu Y Ini Sumbu Vertikal Kebawah Atau Pada Sumbu Bidang Miring F Lorentz Min W Sint Teta Sama Dengan Nol 1 Sama Dengan MG Kali Setengah Sint 30 Setengah Gravitasi Kita Ambil 10 Maka M Sama Dengan 2 Per 10 Atau 0,2 Kilogram Jadi Masa Kawah Tersebut Itu Sama Dengan 0,2 Kilogram Mudah-mudahan Ini Bisa Kalian Pahami Dan Kemudian Ini Memberikan Kalian Pemahaman Memberikan Kepercayaan Diri Pada Kalian Untuk Bisa Menjawab Nanti Soal UTBK Atau Soal SBMPTN Pada Juli Nanti Nomor 26 Sejumlah Atom Hidrogen Dipapari Gelombang Elektromagnetik Hingga Tereksitasi Atom Atom Ini Kemudian Memancarkan Gelombang Memancarkan Gelombang Elektromagnetik Sehingga Turun Ke Dasar Keadaan Dasar Panjang Gelombang Terbesar Dua Garis Spektral Yang Dihasilkan Adalah Berapa Dalam Unit Nanometer Panjang Gelombang Terbesar Dua Garis Spektral Oke Nah Kita Gunakan Hukum Reynolds Dimana 1 Per Lambda Itu Dinyatakan Sebagai R H Dikali 1 Per N Akhir Kuadrat Dikurang 1 Per N Awal Kuadrat Dengan N Akhir Adalah 1 N Awalnya Adalah 2 Karena Elektron Berpindah Dari Kulit Kulit 1 Kita Masukkan Angkanya Konstanta Reynolds Adalah Sorry Konstanta Reynolds 1,097 10 7 Dikali 1 Per 1 Dikurang 1 Per 2 Kuadrat Hitung Kita Dapat Lambda Adalah Sekitar 1 21 Nanometer Nah Kemudian Lambda 2 Berikutnya Masukkan Lagi Ketika N Awalnya Adalah Di 3 1,097 10 Pangkat 7 Dikali 1 Per 1 Dikurang 1 Per 9 Hitung Hitung Ya Ini Nilain 102 6 Nanometer Jadi Jawabannya Adalah 2 Itu 12 1 6 Kalau Kita Lihat Jawabannya Adalah Yang A Oke 121,6 Nanometer Dan 102,6 Nanometer Baik Mudah-mudahan Ini bisa Dipahami Lagi Ini Adalah Tentang Spektrum Gelombang Spektrum Atom Hidrogen Oke Nomor 27 Ini Teori Indeks Bias Kaca Kurang Dari Indeks Bias Air Wah Sebab Cepat Rambat Cahaya Dalam Kaca Kurang Dari Cepat Rambat Cahaya Dalam Air Ter Kayaknya Terbalik Yang Bawa Itu Salah Indeks Bias Kaca Kurang Harusnya Lebih Daripada Indeks Bias Air Karena Kaca Kaca Lebih Rapat Jadi Pernyataan Yang Atas Itu Salah Nah Pernyataan Yang Bawah Ini Cepat Rambat Cahaya Dalam Kaca Kurang Dibanding Cepat Rambat Cahaya Dalam Air Kaca Kaca Lebih Rapat Dari Air Sebenarnya Kecepatannya Pasti Lebih Cepat Kaca Dibanding Air Jadi Dua-duanya Salah Harusnya E Ini Mungkin Taipo Oke 28 Dua Bula Konduktor Yang Sejarinya Berbeda Disusur Secara Konsentris Mula-mula Kedua Bola Netral Jika Bola Yang Diluar Diberi Muatan Min Ki Medan Listrik Dipermengkan Bola Di Dalam Tidak Sama Dengan Nol Di Dalam Bola Medan Listrik Nya Adalah Nol Bola Yang Di Dalam Menjadi Bermuatan Plus Ki Oh Enggak Jadi Min Ki Karena Tidak Ada Pengaruh Muatan Lain Nah Ini Sama-sama Dua-duanya Adalah Salah Jadi Jawabannya Adalah E Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Nomor 29 Dua nomor Terakhir Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Untuk Subscribe Tekan Tombol Notifikasi Tekan Tombol Like Dan Berikan Comment Comment Apapun Sebuah Bandul Dengan Panjang Tali Sat L Diayun Dengan Surut Simpangan Awal Teta Nol Sehingga Berosilasi Harmonik Diketahui Panjang Tali Bandul Dijadikan Dua Kali Panjang Semula Dan Bandul Dipindahkan Ke Suatu Planet Sukuran Bumi Dengan Masa Dua Kali Masa Bumi Jika Bandul Ini Diberikan Simpangan Awal Teta Nol Yang Akan Terjadi Adalah Gravitasinya Pasti Beda Karena Gravitasi Beda Berarti Frekuensinya Akan Berubah Kalau Tetap Berarti Salah Satu Salah Dua Selisih Antara Energi Kinetik Dan Energi Potensial Pada Titik Tengah Antara Titik Seimbang Dan Titik Simbang Maksimum Adalah 4 MGL Dikali 2 Sintetanol Min 1 Waduh Apa ini 3 Energi Mekaniknya Membesar Menjadi 4 Kali 4 Berarti Oslin Bertambah Besar Kita Cek Jawabannya Adalah B 1 Dan 3 Sepertinya Ini Penjelasan Dari Gravitasi Maka Iya Lihat Yang terjadi Ternyata Frekuensinya Sama Dan O Jadi Dalam hal ini Frekuensi Osilasi Tetap Dan Energi Mekanik Membesar Menjadi 4 Kali 1 Dan 3 Oke Yang Terakhir Suatu Gelombang 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 1,5 M Cepat Rambat 330 M Per Second Di antara Pernyataan berikut Manakah Yang Benar Frekuensi Bunyi Sekian Dan Seterusnya Dan Seterusnya Oke Kita harus Hitung Frekuensinya Dari V Per Lambda Dapat 330 Dikali 2 Dibagi 3 Jadi 220 Hertz Ya Betul Karena Berada Di rentang 20 Sampai 210 Hertz Maka Ini Termasuk Audio Sonic Jadi Jawabannya Adalah D D D Itu Adalah Yang Empat Saja Oke Cukup Saya kira Pembahasan SBMPTN Tahun 2018 Ini Mudah-mudahan Menjadikan Inspirasi Buat Kalian Saya doakan Kalian Bisa Masuk Perkurantik Negeri Favorit Yang Kalian Demakan Channel Ini Mudah-mudahan Memberikan Kemanfaatan Buat Kalian Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Ataupun Comment Untuk Mendukung Channel Ini Oke Terima kasih Banyak Setelah Menonton Sampai Dengan Akhir Silahkan Bisa Diklik Di Beberapa Video Yang Lainnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak